Pengoplosannya tuh bukan kayak gini maksudnya Gak mungkin di dalam gas ditaruhin air Karena apa? Karena gas yang ada di dalam situ Emang air LPG Adalah singkatan dari Liquified Petroleum Gas L di dalam LPG adalah Liquified Artinya diairkan, dicairkan gitu Astagfirullahaladzim, memang Kamu bisa pergi gak itu mereka? Ibu kenapa yang marah-marah? Haksa-haksa yang apa? Haksa-haksa yang itu salah Mereka marah yang tanpa izin Oke, saya nisi gak rekamnya Coba lo bayangin kalau ibu-ibunya Ketemu sama ibu-ibu yang belum dapet uang bulanan dari suaminya Anaknya nangis, pampers abis Oh, apakah gak digentak sama ibu-ibu lain? Baru dari awal mulai Ini kan yang mau kerja tuh kayak Minta foto sekretaris yang lama Terus tiba-tiba ada pertanyaan kayak gini Bu, jadi mau coba ikut seleksinya kah? Ibu kan juga cantik Tadi saya lihat Kalau ukuran dada, ibu berapa ya? Tiba-tiba gitu Hubungannya apa sama perkara kayak gini kan? Kenapa tiba-tiba Pengen tau ukuran dada orang? Udah gila kali ya Karena yang sebelumnya kecil-kecil sih ibu Lah Otaknya emang Halo semuanya, selamat malam Selamat datang kembali di TNM Selamat datang kembali di pembahasan-pembahasan lainnya Yang akan membuat lu pusing kepala Nah sudah kayak lu akan sadar ketika umur lu sudah tidak muda lagi Saat Sedia ini dimanapun lu berada Orang kehidupan disini makin pusing aja Lu tau apa yang bikin pusing lagi? Buka sosmed Ketemu sama bocah-bocah begini Bocah SMP Berapakah tiga pangkat empat Lapan satu Lapan satu ini udah bener Tapi tiga pangkat empat hasilnya dua belas woy Nah gitu Berjaya lah generasi emas Indonesia 2045 Dia ngira tiga pangkat empat Itu tiga kali empat Gue gak tau mungkin kita harus lebih sabar menghadapi orang-orang kayak gini Atau kita marah-marah aja Kalau kita komen kayak bang Tiga pangkat empat Artinya itu Tiga dikali tiga dikali tiga dikali tiga Jadi tiga dikali tiga sembilan Dikali tiga dua tujuh Dikali tiga Lagi Lapan satu hasilnya Atau emang kita dasarnya gak boleh berdebat aja sama bocah SMP gitu Eh pelajaran perpangkatan ini emang SMP gak sih? Mungkin ini masih kelas satu kali jadi belum ngerti arah sana Terus ini Gini men Gue Tidak mempermasalahkan Kalau misalkan lu bodoh yaudah gitu Tapi kalau kebodohan lu Bisa jadi membahayakan orang lain Itu yang jadi masalah Ada orang Ngebalikin Gas tiga kilo Maksudnya ditebalikin Bener-bener ditebalikin Terus dia marah-marah Katanya gasnya isi air Gas Kambung gas isi air Dan dia protes Mau dipakai aja lah Kemungkinan besar dioplos bang ini Oh Masya Allah Nah was padalah kakawanannya nukar gas tiga kilo Isinya lain gas Isinya air Well technically speaking Kalau kita mau jujur-jujuran Emang Wati itu sempat ada sih Gas LPG tiga kilo Yang oplosan Jadi kayak dia ngambil dari yang Tiga kilo ini Untuk ditaruh di yang gede-gede Gue lupa deh Konteksnya itu Gas yang kecil jadi yang gede Atau yang gede jadi yang kecil gitu Kayaknya yang kecil jadi yang gede deh Nggak tau juga Nggak tau pasti Tapi intinya memang ada Pengoplosan Tapi Pengoplosan itu bukan kayak gini Maksudnya Nggak mungkin di dalam gas ditaruhin air Karena apa Karena gas yang ada di dalam situ Emang air LPG Adalah singkatan dari Liquified petroleum gas Gas yang di liquidkan Gimana sih L di dalam LPG adalah Liquified Artinya diairkan Dicairkan gitu Astagfirullahaladzim Memang Lu tau nggak sih Sempat ada masanya ya Sempat ada masanya Kayak gue marah-marah di video gitu Terus gue bilang kayak Makanya sekolah gitu Ini ini tanda-tanda orang gak sekolah Gitu-gitu kan Terus ada yang komen marah-marah Kayak Nggak bang Gue nggak sekolah Nggak segoblok dia Gitu-gitu Jadi kayak Perkaranya tuh bukan sekolah Tau nggak Emang goblok aja Lu nggak tau sempat ada kasus Gimana ada orang Marah-marah juga Tentang perkara kayak gini Ada Dua mas-mas Tol Yang dia gas dibuka Terus sama dia Abis dibuka Dikeluarin gitu Dikeluarin terus kayak dia teriak-teriak Wah ini Pansung Nggak sisinya air Palsu Komplosan Nggak lama setelah itu Kebakaran Yang rugi siapa tetangganya men Kalau rumahnya dia kebakaran sendiri Ya terserah dia Kalau rumah tetangganya Kena Itulah alasan kenapa lu sedia beginian Kayak endorse Sedia minyak angin Biar kagak pusing berkelanjutan Anyway Ada sebuah perkara Perkaranya sendiri sebenernya udah cukup lama Karena gue inget sempat ada bikin bahasannya 6 bulan yang lalu Kayak 2023 akhir gitu Bulan September Tentang ibu-ibu ini Jadi ada seorang ibu-ibu Minta sumbangan Atau minta sodakoh gitu Ke komplek-komplek Terus marah-marah Dan gue pikir Bulan September itu Itu yang terakhir Terus dia ditanggap polis Atau diapain Gitu lah Ternyata tidak Berlanjut sampai hari ini Video-video kompilasinya dia itu Menyebar di mana-mana Karena gak cuman di satu tempat doang Dia marah-marahnya Di banyak tempat Ini kecut dia sama bapak-bapak komplek gitu Orang-orang yang tidak memberi Tapi dia bahasanya ketus Itu disebut musuh itu Iya Wajahnya yang tidak suka Dan jawabannya tidak menyenangkan hati saya Artinya tidak sopan Jadi yang tidak sopan itu Orang yang seperti itu Ibu yang punya rumah Ibu yang kebusu Terima gak dia nanti Gak ada hubungan sama ibu Tapi disebut musuh Bahasa orang Yang baik dengan yang tidak baik Itu kan otomatis kita tahu pak Ibu banyak bicara deh Gini aja KTP mana? Gak ada Kalau gak ada yaudah Gitu loh Kalau ibu punya KTP Punya apa? Saya bantu Sekarang gini aja Kalau saya gak datang Bapak orang baik Bantu aja bapak sama saya Saya keluar dari sini Udah gitu aja pak Gua setiap kali ngeliat videonya orang gini ya Gua selalu terbengong-bengong Terbingung-bingung Karena gua gak tahu Mesti gimana? Kayak apa ya? Intinya tuh sama Di semua video tuh intinya sama Dia berusaha minta-minta ke rumahnya orang Kalimatnya sih minta sodakoh ya Tapi minta sodakohnya maksa Terus orang di rumah itu tidak terima Dia minta dengan cara demikian Akhirnya orang tersebut kayak menolak Tapi ketika menolak untuk memberikan si ibu ini Malah marah-marahin si orang itu Dengan kata-kata yang tidak semestinya Bawa-bawa agama Ngomongin perkara sodakoh segala macem Tapi kelakuannya sangat amat wadau gitu Maskernya aja kagak ganti loh dari zaman dulu Buset ah Bajunya juga masih sama Bukan Ini baju bukan sih? Ini loh yang bulang-bulang ini Blaster apa? Bulang-bulang Ini yang di twitter Jadi dia masuk ke komplek orang Disambil sama bawa-bawa Terus dia marah-marah gitu Disini aja sudah ketahuan Kalian itu menghalangi saya Mencari rezeki dimalapun saya berjalan Sudah di luar Saya sudah tahu ke ibu Supaya marah bukan Kalau kamu orang-orang Tapi saya bilang Kalau mama orang baik Mama kan RT disini Mama bantu ya saya Sudah saya keluar dari sini Begitu Ngomong kemana kemari Kesana kemari Tapi gak ada pertolongan Sama saya Menyalahkan aja Menyidikkan aja Lu tahu gak men Lu gak akan bisa menang Dengan perdebatan seperti ini Gak akan bisa Sampe pembuluh darah lu pecah juga Gak Gak bakal bisa men Karena apa Tidak ketemu Dia tuh gak mau ngedengerin gitu loh Dan itu yang jadi masalah Dan ini udah jadi perkara dari dulu Yang di video gue ini Ini di Bekasi ya Ketemunya di Bekasi lokasinya Terus yang ini itu Di wilayah Sukabumi Dari Bekasi ke Sukabumi Itu kan cukup jauh ya Maksudnya apalagi Kalau tidak menggunakan kendaraan gitu Karena kita lihat-lihat Ibu-ibu ini jalan Terus ada yang komen Maaf-maaf nih ya Ini sudah pernah juga Sampai di perumahan saya Di Bekasi Dikasih sumbangan sekian ribu Dia langsung marah-marah Katanya pelit lah Inilah itulah Ampun ternyata viral juga Dia di medsosnya Jadi kayak gini mah Gak perlu dibantu Karena sebenernya Hanya jadi meresahkan warga Betul Karena apa? Karena jatuhnya Pemalakan Itu pemerasanan Kayak Kayak juga parkir Terus ada lagi ini Dan yang parah Kata-kata ini tuh Terlalu Kasar gitu Ibu doang sih Dan ujung ke ujung nih Ibu doang Kamu salah Kamu kuasa ya Kamu salah ya Tapi kamu berbahang ya Kamu bilang tidak ada Tidak punya uang ya Padahal kamu ditinggal Sama keluarganya Sama orang tuanya Urusan saya Ya berarti kamu berbohong Berbohong Berarti kamu itu orang munafik Kamu bukan orang disan Tapi kamu setan Waduh Itu aja cukup Selesai Bener Bener harus ada yang bikin kompilasi Lu tau gak di twitter Di twitter kan sekarang Ada kasus dimana Orang nge-tweet Kayak heboh gitu Headline-nya Terus di bawah video Di bawahnya iklan afiliate Shopee Supaya dia bisa dapet duit Dari orang Buka link gitu Terus kayak afiliate lagi Baru video lagi Kayaknya emang harus ada yang bikin itu Kompilasi ibu ini marah-marah gitu Min ini tolong diviralin Ada ibu-ibu marah-marah Minta uang di Ciputat Ciputat jauh juga Kejadian 3 Januari Ibu maksudnya bantuannya untuk sendiri-sendiri Emang ibu tinggalnya dimana? Untuk masalah sendirikan Saya dibikin orang duduk di jalanan Saya harus lalang orang yang dibikin Tinggalnya ibu dimana? Di Bandung Di Bandung kok Sampai kesini ibu Jauh banget Sampai ke Sumatera Sampai ke Jawa Terus naik apa Kalau ke Sumatera ke Jawa? Nanti ya saya aja Jalanin saja Kemana saja Kalau malam tidurnya dimana? Mau di mesin Mau di mutara Mau di jalanan Mau di pasar Jadi tadi dia Sempat ada cerita Kalau dia emang asalnya dari Bandung Nanti akan ada penjelasan Tentang perkara itu Karena emang dia beneran dari Bandung Jadi dia gak ngebohong Cuman cara dia Untuk pergi ke rumah-rumah orang Dia bener-bener yang Nyamperin gitu loh Kok salah? Sekuritinya bahkan gak enak Itu buat ngusir Kalau kamu mau bilang Kalau maksa-maksa 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 Jik bingung banget Lo bingung banget gak sih Kalau misalkan ketemu-temu kayak gitu Anastaga Dan ini kamu apa Saya yang zolim Saya zolim kenapa Kenapa kamu pake kamera Ya gimana saya Ibu kenapa datang-datang kesini Saya zolim kenapa ya Ibu kenapa marah-marah Kamu sudah pake kamera Enggak ibu Masih gak sadar Ibu kenapa Kenapa ya Kenapa ya Kenapa ya Gini-gini Yang gue takutkan Kesabaran orang kan ada batasnya ya Dan ada beberapa orang di luar sana Yang tidak melihat gender Tidak melihat umur Tidak melihat segala macem Tiba-tiba ibunya ditampol di jalan Gimana gitu loh Gini Orang tuh kadang kesabarannya Akan mulai semakin menipis Ketika mendengar desibel yang kencang Yang tinggi Dari kalimat atau mulut seseorang Kalau misalkan ada orang marah-marah Octavnya makin tinggi Makin tinggi Ntar kan Emosi terpacu men Tiba-tiba ditampol orang di jalan Gimana Ibu mohon maaf Ibu mohon maaf Ibu sebelumnya Sebenarnya mohon maaf ya sebelumnya Kamu bisa percaya gak itu mereka Ibu kenapa Marah-marah Haksa saya apa Mereka barang Tanpa izin Oke saya nisin Kami ya Coba lo bayangin Kalau ibu-ibunya Ketemu sama Ibu-ibu yang belum dapet Uang bulanan dari suaminya Anaknya nangis Pempers abis Uh apakah gak digentak Sama ibu-ibu lain Stres Terus akhirnya Gue nemu ada artikel ini Penjelasannya itu sederhana Jadi karena mulai meresahkan Padahal dari dulu meresahkannya Akhirnya ada orang-orang Yang melapor ke pihak kepolisian Awalnya orang ngiranya Ibu ini tuh di Jabodetabek aja Jabodetabek aja udah gede Tapi sampe Sukabumi Sempet ada kalimat Sampai di Tanggerang Wah muter-muter banget nih Ibu-ibu ini Nah akhirnya Gak lama setelah itu Dibawa ke Polsek Baros Resor Sukabumi Kota Karena apa Karena ya meresahkannya Waktu itu di Sukabumi Dibawalah ke kantor kepolisian Di kantor polisi Ada semacam Interogasi lah Disini segalanya Maksudnya pendekatan persuasif ya Karena gue yakin Kalau misalnya di interogasi Kakak bakal mau Kooperatif nih ibu-ibu Wanita tuh berinisial R 55 tahun Lahir di Palembang Tapi ngakunya tinggal Di Cipatat Bandung Barat Kalimatnya adalah Yang bersangkutan Itu memiliki tekanan batin Ada kayak semacam Masalah keluarga gitu Dan tinggal sendirian Hidupnya sebatang karang Gak punya tujuan Makanya setiap ketemu orang Minta-minta Kalau gak dikasih Tensinya naik Merasa terzolimi Katanya Masyuk Ini kalau kayak gini Dibawa kemana ya Ke Panti Jompo apa Tapi Panti Jompo Harus ada yang ngebiayain Saya ajak bicara secara persuasif Agak lebih tenang Lalu dikasih nasi padang Dan lain-lain Kemudian saya antar ke stasiun Karena 3 hari sebelumnya Dia berangkat ke Sukabumi Naik kereta dari Cipatat Cipatat itu di Bandung Dan ya itu Di video-video ini Masih lihat ibunya Lagi di stasiun Lagi OTW Mau pulang ke Bandung Masalahnya Gimana yang mengurusinya ya Masalah ini harus Dengan tenaga profesional In a way Psikolog Atau psikiatris Gitu-gitu Maksudnya Biar kita tahunya Harus diapakan gitu Kalau udah gak ketolong Ya dibawa ke Rumah sakit jiwa Atau gimana Karena Tadi ibunya juga bilang Hidup sebatang kara kan Di satu sisi emang kasian Tapi bagaimana caranya Mengasihani seseorang Yang marah-marah mulu Bahwa polisinya stres Gue yakin ketika ditangkep Itu kayak Aduh Ibu-ibu ini marah-marah mulu Dan kehidupan sebatang karanya itu Sepertinya menjawab Kenapa dari bahkan 6 bulan lalu Perkaranya itu belum selesai-selesai Selesai banget Karena apa? Karena sendirian gitu Orang gak tau nih Mau ngasih taunya kemana Segala macem Gitu-gitu 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 Yang terjadi Semoga Gak ada kelanjutan Dari video-video Tiktok lainnya Stres banget Kayaknya gue ngedengerin Ini aja Aduh Kalau tiba-tiba Depan rumah gue Apa gak gue siram air Biar Kucing berantem Biar diem Siram air Anyway Perkara selanjutnya Datang dari Sebuah Sosial media Atau apa ya Gue nyebut ya Sekarang udah berubah Di sosial media gitu Ada timeline Segala macemnya Jadi LinkedIn Itu kan dia ada Timelinenya gitu Kayak semacam Twitter aja Kayak IG juga Jadi kayak lo bisa nge-post Sesuatu Ada orang bisa komen Bisa like Bisa nge-share Segala macemnya Terus ada salah satu orang Di LinkedIn Yang cerita Tentang kasusnya dia Yang ketemu sama HR Atau Human Resource Atau HRD lah Lo bisa nyebutnya Dimana si HRD ini tuh Sangat Wawawawar Wawawar Gitu Jadi intinya Sepertinya ada Ada lowongan gitu Untuk menjadi sekretaris Terus di chat lah Sama HRD Dari perusahaan tersebut Tapi yang anehnya Baru dari awal mulai Ini kan Yang mau kerja tuh Kayak Minta foto sekretaris Yang lama Terus dikirimin foto yang gini Terus tiba-tiba Ada pertanyaan kayak gini Jadi mau coba Ikut seleksinya kah Ibu kan Juga cantik Tadi saya lihat Kalau ukuran dada Ibu berapa ya Tiba-tiba gitu Hubungannya apa sama perkara kayak gini Kenapa tiba-tiba pengen tau ukuran dada orang Udah gila kali ya Karena yang sebelumnya kecil-kecil sih bu Lah otaknya emang Langsung waduh Karena sulit juga cari yang sama bu Cuma kriteria seksi ini Yang agak sulit carinya bu Sebelumnya ada beberapa saya juga Bapak itu gak cocok Saya yang kena marah Dari info yang gua dapet Si HRD-HRD nya ini Itu semacam seleb link in gitu katanya Open konsul percintaan Review CV berbayar Pamer-pamer postingan link in Udah punya cukup nama lah dia sebenernya Tapi kok kelakuan begitu Sekretaris yang lama kan sangat seksi bu Kalau bisa sama atau lebih Baik berarti belum sesuai ya pak Hampir sesuai bu Maaf tanya Yang agak sensitif ya itu dada Ibu gede Otak Ah gobek banget nih Orang Ini HRD cabul juga Nanyanya begitu Goplek dah Info aja bu Sekretaris yang lama gede Saya tidak bersedia lanjut ya Karena ini udah mengenai Kesensitif Terima kasih atas Informasi lowongannya Terus dia masih Masih berusaha Masih berusaha mepet nih Kenapa bu Kenapa bu gaji yang ditawarkan Cukup menarik Antara Caya pun Cukup pusing Nyariin penggantinya Ya jangan dicariin Nah gimana sih Orang cabul Kayak gitu Biarin aja Atasan rumah Goblok Ini yang dicari tuh Asisten Asisten Sekretaris Sekretaris Atau Yang gimana Gimana Kalau saya lihat foto Ibu pakai Braja Boleh gak Astagfirullahaladzim Kandidat yang satu lagi Juga saya minta Biar bisa saya nilai Dan bandingkan Dikata semua orang Pikirannya sesuai Sama yang ngapain Dia pikirin Goblok lu ya Idih Orang ini lu Idih Idih Nggak bisa apa Malu ya bu Kalau kandidat satu Bisa Bu gimana Ini masih mepet aja Blok aja sih Sumpah dah Bu jadi kita seleksi Bu kok gitu sih Nggak suka Saya caranya Hah Maksudnya apa Saya tidak lanjut selesai Iya tiba-tiba Nggak jadi Kalau nggak jadi Kan bisa bilang dari awal Karena ada hal yang membuat Saya tidak jadi Bukankah itu wajar Terlebih disuruh kirim Foto menggunakan Braja Saya nggak bisa Ini mau seleksi kerja Atau bagaimana Terus kayak Saya hanya memastikan Yang lain juga Seperti itu Bukan ibu saja Janji fotonya Nggak Saya save Lah Percaya sama laki-laki kadal Kayak gini Nah masalahnya Yang menyebalkan Bukan hanya itu Tapi juga ancaman dia Untuk Nge-blacklist Yang lagi nyari kerja ini Dia dengan Merasa punya power Dia bilang kayak Saya bisa lapor bu Ke semua HR Kalau nama ibu Kena blacklist Lah Dia kagak tau Kekuatan di internet Seperti apa ya Ya Lu tau nggak Lu ngomong kayak gitu Malah lu yang di blacklist Dari semua perusahaan Goblok banget loh Orang ini loh Ya ampun pak Kenapa jadi pengancaman Nanti bakal usah Dapat kerja lagi Nanti bisa lanjut Sama kakak saya ya pak Yang di Polri Mampus nggak lu Hanya karena Saya tidak mau Mengirimkan fotonya Kan saya juga belum Sampai tahap interview Iya saya sudah Setengah jalan seleksinya Kalau dari awal Nggak minat Ya mampus lu Mampus lu Panik Gue yakin panik Itu dia Oh terus udah Dan kayaknya Setelah udah itu Dia nggak berani Ngomong apa-apa lagi Soalnya Orang namanya aja Udah berubah Namanya itu Kayak cuma LinkedIn member Mungkin dia di active account Apa gimana Nggak tau Tapi kayak Mampus lu Kok bisa orang kayak gini Jadi HR Deh Aneh banget Masalahnya ya Kalau dia kelakuannya Aneh Dan nggak masuk Kakak lah kayak gitu Terus masuk berita Terus dia dicari Tau dia kerja dimana Artinya kita kan Jadi bisa tau Siapa atasan cabul Yang mencari sekretaris Dengan otak kayak gitu Walau kita nggak tau Si atasannya yang bermasalah Atau si ARDnya bermasalah Atau dua-duanya bermasalah Kita nggak tau Tapi Intinya tuh semuanya Sama Bulet disitu Dan Dua orang ini Astagfirullah Dan kasus lainnya Adalah gini Gue nggak tau ini Masih relevan atau nggak ya Jadi kan si mbaknya ini Awalnya minta Kirimin foto sekretaris Yang sebelumnya Terus dikirimin foto ini Orang yang ada di foto ini Kemudian komen disini Dan ngasih tau Kalau enggak Gue nggak kerja di tempatnya dia Nah Jadi siapa yang bohong Jadi siapapun cewek yang fotonya dikirimin Sama HRD-HRD-an ini Itu korban Dari si HRD-nya juga HRD-nya gue nggak tau Dia dapet foto dari mana Tapi kayak Orang kalau otaknya udah nggak kepake gitu men Stress gila Ih Ih Kalau baru punya nama di internet tuh Kayak langsung Dan perkaranya kan rame kan Di linkin rame Di kemana-mana rame Idih Orang sebenernya Selep linkin ya Selep linkin Jangan percayalah Kalau emang Tempat pekerjaan itu Beneran kerjaan Dia tidak akan Meminta Hal yang aneh-aneh kayak gitu Nggak Nggak akan men Percayaku Nggak akan Nggak bisa Nggak boleh Nggak boleh Itu udah pelecehan Polisin aja Dia dengan PD-nya Lu bilang kayak Saya bisa lapor bu Ke semua HR Kalau nama ibu Kena blacklist Sudah Ngancem Saya keren banget kali Lu bang Sudah Lu yang sekarang Nggak bisa kemana-mana Lu mampus Lu dicari orang Gue nggak tau Gimana pandangan lu Tentang linkin ya Tapi menurut gue Linkin ini tempatnya Tuh orang-orang yang Kita bisa tau Backgroundnya dia siapa Gitu Kayak entah Tiba-tiba ada manager Ada CEO Segala macem Dilihat kayak gini Idi-didi Tidur nggak nyenyak Gitu gue yakin Yang ditakutkan adalah Dia tuh mintain foto-foto Kayak gini Itu buat Konsumsi dia pribadi Bukan buat Alasan nerima kerja Atau apa Dan itu jadi masalah Artinya emang orang ini cabul aja eh men semoga lo yang lagi berusaha nyari kerja tidak bertemu dengan orang-orang seperti ini semoga kehidupan lo tentram aman dan tidak ketemu dengan laki-laki cabul macam itu astaga masalahnya itu gak cuma bisa terjadi kecewa men, kecowok juga loh cukup membingungkan itu, sempat ada cerita waktu itu cowok juga diginiin, jadi kayak kalau kamu mau masuk kerja, kalau kamu memperpanjang ayo temenin om, dia ngajakin cowok aduh semoga lo yang lagi berusaha nyari kerja dibantu oleh semesta jangan lupa berdoa, banyak-banyak berdoa sama Tuhan dan gue rasa itu aja dulu untuk video kali ini banyak orang gila di luar sana banyak orang stres berkeliaran dimana-mana berhati-hatilah dan tolong diingat untuk tidak menjadi salah satunya aneh banget orang-orang ini loh gue rasa itu aja dulu untuk video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya bahasannya lain gue pengen ada ngebahas tentang perkara mobil-mobilan ada bocan nabrak bikin mobil di mall gue bingung dah tulis sop ini dapet-dapet lo di kolom komentar di bawah jangan lupa di like sebelum cabut subscribe kita ketemu lagi di lain sempatan nama gue Andri gue malah jadi percayanya si HRD-HRD-nya ini aja emang yang masum atasannya tuh gak minta emang dianya aja sagapung bojo-bojo sagapung yang gak punya duit anjir setara sindrom goblok kesel banget kesel orang-orang kayak gini loh dimusnahin aja kayaknya di kebiri ampush lo ya bud bye bye thank you selamat menikmati